Baik, kita jumpa lagi di pertemuan kelima dari sepuluh yang dicatakan, Marine Steam Boiler, kapal masuk tahun operasi 50 sampai 55 tahun. Ini hal yang langka, sepuluh kapal ya. Hal yang saya dengar dari para murid, dari para siswa, baru umur 38 atau 25 ke atas, ya 30 ada juga. Tapi yang 40 tahun ke atas belum pernah. Kecuali kapal FSO, Argo Aguna, dan Tintana Tomas. Ini bisa memberikan semangat buat teman-teman di seluruh dunia, orang-orang kita, merah putih, untuk memberikan kelebihan, keahlian kita adalah merawat dengan baik. Kalau membuat, ya masih jarang ya, kecuali beberapa kapal di biar. Tapi untuk tugas kita, yang pertama adalah merawat. Itu yang utama. Kalau memperbaiki itu, kalau bisa, ya kita perbaiki sendiri. Ya bisa, serahkan kepada pemilih kapal. Kalau pemilih kapal masih ragu-ragu, serahkan juga tembusan ke Biroklasifikasi. Kalau Biroklasifikasi juga, ya tidak merespon atau bagaimana, masih ada ganda lain. Biroklasifikasi supaya memberikan rekomendasi kepada pemilih kapal. Kalau itu pun terjadi, hal yang tidak benar, menyimpang prosedur, Anda boleh memberitahu kepada sah bandar atau kepala otorita pelabuhan bahwa kapal ini terjadi hal-hal yang tidak lengkap. Jangan ditutup-tutupi. Jangan disembunyikan. Sehingga kalau di antara tiga pejabat tadi, pemilih Biroklasifikasi maupun sah bandar datang, kita harus gembira. Jangan ketut-tutupi apa perasaan yang saya sampaikan, gelisah dan resah. Jangan sampai. Dan kalau itu terjadi di antara Anda, para nakoda, para masinis, para malim, itu malim satu, atau TV engineer, bagaimana Anda diberi kepercayaan merawat kapal lebih baik. Karena yang akan datang itu adalah beliau-beliau yang pemilik kapal. Di mana tempat Anda mengadu, ya kan? Di mana Anda tentang bergeluh, kesah. Pada pemilik kapal yang mengharapkan kapal itu, kalau boleh ya di atas 25 tahun masih beroperasi. Ini penting, ya. Di luar sumpinya tidak ada alasan, nakoda, kakai, malim satu, gelisah atau resah. Sehingga di kelas sering sayang ikan, sama dengan di video A.1 yang awalnya dibuka YouTube ini, ada lagu resah dan gelisah. Itu sindiran yang apa ya, untuk pada nakoda dan malim satu dan TV engineer, ya. Kalau masa tapi, waktu saya nyanyikan itu, di kelas pada ketawa semua. Nah, seharusnya Anda menyanyi sorak-sorak gembira. Karena apa, akan kedatangan pemilik kapal. Siapapun yang datang, yang mewakili, entah direktur, entah manajer, ya Anda punya regulasinya, punya peraturannya, bahwa pemilik kapal harus membuat kapal layak laut. Kalau ada pemeriksaan BKI, atau Biroklasifikasi Nasional maupun Internasional, Anda pun tahu bahwa itu adalah yang menjaga kapal sampai 25 tahun lebih. Jadi, nyanyi sorak-sorak gembira, semua diadukan, ya. Dan Anda boleh mengatakan, kalau Biroklasifikasi diberitahu, kemudian berikan rekomendasi kepada pemilik kapal. Sehingga kapal betul-betul layak laut sesuai regulasi AIMU. Untuk setiap pemerintahan atau government, itu tertulis di dalam AIMU regulasi, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pemerintah yang memberikan surat izin belayar. Jadi, kalau teman-teman di kapal, ada tangan sahabah bandar, kita harus nyanyi surat-surat gembira. Jangan harus saya tulisah, ya. Saya kemandangkan di tempat ini, bukan baru sekali ini, saya kira sudah 20 tahun, bicara selalu begini, ya. Kalau kapten atau nangkoda diberitahu oleh pemilik kapal, itu staffnya, entah crew wing, entah manager ke bawah, ya. akan kedatangan pemilik kapal atau manajemen bisik, atau kedatangan bidro klasifikasi, atau auditor, atau supplier, itu harusnya disyukur, ya. Kapal Anda akan dibuat baik. Jangan sebaliknya. Saya gelisah sampai ke anak buah pun, ada yang tidak boleh keluar dari kamar, supaya tidak memberikan informasi. yang kalau saya mau nijen itu merupakan satu kejahatan. Ya, ini bukan dari pemikiran saya saja, tapi realita. Jadi kapal itu harus bagus, seperti lima tahun pertama kapal baru. Tidak ada yang kekurangan. Satu baut pun itu juga penting, karena di kapal tidak ada kebelian baut. Jadi kalau teman-teman di detail ini, semua notika, maupun teknika, orang tech, maupun orang mesin, coba dirubah paradigma-nya. Saya berbicara, bukan untuk saya pribadi, untuk Anda semua. 100% untuk teman-teman yang ada di kapal. Supaya kapal tetap layak laut sampai berumur 25 tahun minimal. Dan jangan menambah-nambah kecelakaan di kapal. Pertanyaan saya sebaliknya juga kepada para nakoda dan para masinis dan para mualim, bahkan sampai ke yang paling bawah sekalipun waktu saya sebagai marine surveyor. Apakah di antara Anda ada yang kepingin kapalnya nakodanya berat waktu manover? Tidak ada satu pun jawab. Apakah kepingin kapalnya mogok-mokok? atau pesat bantunya blackout? Tidak ada yang mau. Ini jelas ya. Jadi anak koda dan mualim satu. KKM dengar ini. Saya mewakili murid-murid, baik dari STP maupun BGIP, karena mereka bersuara, katanya tidak didengar. Rumlanya, saya kira kalau sampai hari ini lebih dari 5.000, 10.000 balik-balik ya. Selama 10 tahun, mengajar beberapa kelas. Yang kami ingatkan, tidak ada satu nakoda atau KKM atau mungkin satu kepingin kapalnya nabrak. Yang nabrak bermaga atau tabrakan antara kapal. Semua maunya lincah. Tidak ada yang kepingin kapalnya kebakaran. Satu pun tidak ada. Ini mewakili teman-teman yang ada di kapal. Jadi urutan, tanggung jawab yang ada. Yang kelima adalah nakoda dan anak buah kapal atau kru kapal, bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawabnya harus gembira ketatangan angka 1, 2, 3, 4 itu di atas. Pemilik kapal, biroklasifikasi, barasa bandar, pemilik kapal, jangan berpikiran negatif. Jangan berpikiran pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh isi kapal. Baik kapalnya, muatannya, dan orang-orangnya. Semua jenis kapal. Jadi kalau ada kebetulan dari bos-bos kita, para direktur, di panel sebelumnya ada juga seorang direktur mau datang ke kapal, itu harus sambut dengan gembira. mana datang lagi biroklasifikasi atau marine surveyor atau auditor. Auditor itu, kalau BUMN, ada internal audit, ada external audit. Kemudian pemilik kapal memang bisa berhubungan. Teman-teman yang di kapal, para nangkuda yang kami kagumi, AKM dan malam satu yang kami banggakan, rubahlah paradigma. Ini paradigma yang 180 persen. Maaf, 180 derajat. Jadi, sudah rubahlah. Karena 10 tahun terakhir cukup banyak, kalau boleh dibilang sangat banyak keselakaan-keselakaan yang digendai orang kapal. pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda kepingin kapalnya kebakaran? Ya, saya gembur-gemburkan di sini, supaya seluruh dunia tahu. Tidak ada seorang pun kru kapal yang kepingin kapalnya kebakaran. Bahkan membawa selaka. Itu pun sudah kami bahas di dalam channel-channel berikutnya, ketika Tampung Mas Tua terbakar itu, pertolongan yang pertama ada pihak kapal sendiri. Karena sudah dilengkapi. Ya, live food, live wrap, live jacket, spotty, dan lain-lain. Ini pelajaran yang sangat bagus ya. Jadi, kita harus mandiri. Kalau ada pertolongan sedih saja, syukur Alhamdulillah. dan terakhir, tidak ada seorang kru kapal pun meledana huda sampai pelayan kepingin kapalnya tenggelam. Ini saya gembur-gemburkan lagi dari di kelas maupun di channel yang sebelumnya. Tidak ada. Karena apa yang terjadi? Kalau kesalahan, kita bisa invalid. Tetapi, kalau kebakaran, itu 30% dari tubuh kita itu akan meninggal ya. Mati. Sesuai ilmu kedokteran. Kalau enggak, ya itu rahasia mahuasa. Jadi, kalau 10% jatuhnya yang terbakar dari bagian vital, leher maupun albital kita, itu juga mati. Yang terakhir, kalau kapal itu yang tenggelam dari di tahun ini sudah ada 3-4 kapal yang dinyatakan tenggelam, itu kalau manusia yang bisa berenang maupun enggak bisa berenang, kalau sampai tenggelam, dalam waktu 2 menit, 2 menit tidak bernafas, tidak ada alat bantu, mati. Jadi, sangat mengerikan. Teman-teman yang di darat maupun di laut, ya usahakanlah. supaya teman-teman pemilik kapal atau bos-bos kita maupun bilik klasifikasi harus tegas. Kepada para nakoda dan kepada para mualim, para masinis harus tegas. Apa saja kurangannya. Dan harus tegas waktu memerja kapal. Jadi, secara profesional tidak ada seorang pun baik yang di laut maupun di darat kepingin kapalnya tenggelam. Kalau orang-orang di darat, termasuk orang kapal yang sudah di darat, paling jatuhnya kasihan. Bagaimana dengan Anda semuanya? Kurbannya sampai ratusan manusia karena terbakar dan tenggelam. Ini mengawali pertemuan kelima yang menjadi tanggung jawab kru kapal. Kita akan masuk kalau di kelas saya juga bertanya-tanya dan ini sore nanti akan kami tayangkan kepada teman-teman yang ada di kapal di seluruh dunia. Ya, catat ini tidak semata kepentingan Pak Ishak, tetapi adalah gerakan adi nurani saya sebagai penulis buku terbanyak di Indonesia ini, buku maritim Bahasa Indonesia dan juga diberi kesempatan training yang terbanyak. Karena set training ada sertifikatnya, ada lebih 120 sertifikat yang saya miliki. Baik, tentang materi buku simbol ini tentu dengan bukan dengan mudah bisa dipelajari semuanya. itu tentang perhitungan-perhitungan ini penting untuk ATT 3, senior dan 2. Perhitungan panas dapur, perhitungan baterai, perhitungan panas panjur, perhitungan kalau sudah meranah perhitungan itu kelas 2 harus bisa. Kelas 1 tentunya kalau kelas 2 bisa, kelas 1 juga sampai tingkat penelitian. Ini sangat bagus perhitungan-perhitungan ini dengan rumus-rumusnya ekonomi seru udara tidak semata boiler saja. Boiler ini merupakan heat exchanger atau permesinan atau peralatan permesinan yang mencakup alat pemindah panas heat exchanger. Jadi dengan rumus ini Anda bisa menghitung tentang cooler lo cooler atau freeze-batter cooler itu berapa panas yang diserap dan yang diberikan. Bisa menghitung dengan rumus yang sama tentang epoheter atau LO heater atau freeze-batter heater. Rumus yang sama. Juga exchanger Anda mengenal perhitungan kondensor dengan ilmu ini juga. baik kondensor refrigan maupun kondensor steam. Anda juga bisa menghitung semua jenis-jenis heat exchanger melalui rumus ini. Jadi ini kelas tiga harus tahu dan kelas tiga senior harus tahu juga. Oleh karena itu saya katakan ATC2 harus punya buku ini atau mengikuti pelajaran YouTube ini juga. Anda ya ini pada hari ini saya singgung sedikit ada 32 buku tentang boiler diambil oleh murid-murid saya semua. Saya wajibkan tidak mengharuskan. Kalau harus itu datangnya dari diklat. Tetapi kalau dari dosen wajib kamu memilih buku itu di musim pandemik ini tanpa mempunyai buku ajar aduh ya sangat kasihan dibandingkan terpaksa ini dibandingkan hera-hera zaman dulu memang tidak ada bukunya. Sekarang ada bukunya seharga dua bungkus untung rokok tetapi masih ada yang banyak yang bertahan lebih baik tidak punya buku. Nah ini saya mengimbau buat teman-teman semua supaya alih paradigma 180 derajat seperti tadi supaya bukan untuk kepentingan dosen bukan untuk pengajar tapi untuk Anda sendiri yang berjuang supaya boiler-nya sendiri bisa dipahami permesinan bisa dipahami peralatan navigasi dan semua perangkat di kapal bisa dipahami dengan benar dan baik. Saya lanjutkan lagi posisi Anda dan saya sama tapi Anda lebih berat di kapal. Ini kita singkat 26 tahun belayar dari 2004 sampai 2001 ya syukur Alhamdulillah tidak pernah mengalami kecerakaan yang berat. Kebekaran ada tapi bisa kita padamkan. Kalau tidak padam melejak itu kapal tengker 11.000 ton dan tentu semuanya akan mati akan meninggal dengan luka bakar dan kemudian malah sampai luka bakar tergelam juga. Ini sangat penting. Kemudian di MITCO selama 14 tahun mengawasi memeriksa mengurve saya sampaikan disini bukan untuk sombong tapi kenyataan. Boleh tanya kepada bos-bos yang di perusahaan ini ya dua offshore kami tangani ya secara profesi adalah saya sendiri kemudian dibantu oleh teman-teman inginyur dan lain-lain tapi dari biaya kapal saya percaya sangat membantu. Kalau di kantor tidak ada ini kami mengusulkan penyewa kapal-penyewa kapal itu harus mempunyai expert tenaga ahli minimal ATT2 dan ANT2 supaya kapal itu dikawal yang di jawa pun juga dikawal. Jadi saya katakan di atas kapal-kapal yang kami periksa setiap tahunnya lebih dari 50 kapal kapal kecil kapal besar ini perlu saya sampaikan mewakili teman-teman profesi lebih bukan kurang lebih lebih dari 50 kapal ada di Musi Banyu Asin ada di Pulau Bangka ada di Sangat-Sangat ada di Sembakung dekat Limanan Sarai ada di Sulawesi di Tengah di Luwuk di Di Agam Terminal ada Oksos satu lagi jadi saya rasa tidak akan susah kalau semua pihak berkerja sama dengan baik dan benar jadi baik pemilik kapal baik penyawa kapal baik biroklasifikasi baik sahabat dar dan teman-teman menjadi satu tidak ada susah kalau satu objek dikeroyok lima orang itu apa yang susahnya semuanya punya otorita yang luar biasa jadi keahlian operasional ada di pihak kapal tetapi support semuanya ada di pihak daerat tidak ada atas kapal teman-teman Nagoda yang kami hormati sangat kami hormati selama 26 tahun saya bahkan ditambah 14 tahun total 40 tahun ditambah lagi 2 tahun sebagai operasional manager Anda sangat membanggakan sehingga saya membuat buku manajemen budaya keselamatan keaman kapal itu isinya menghargai Nagoda dengan tanggung jawabnya sangat banyak teman-teman yang dari pemilik kapal maupun dari biduk klasifikasi dari apa penyewa kapal juga dari satu lagi ini ketinggalan dari sahab bandar saya mengimbau boleh membaca buku manajemen perawatan kapal itu menggantikan develop emergency and damage control plan tanpa ada buku itu Anda bisa tahu isinya kapal dan ditambah lagi and handle emergency situation itu ada di buku manajemen perawatan kapal kemudian saya kombinasikan dengan sistem kontrol dan yang kedua adalah buku manajemen budaya keselamatan keamanan pelayanan maritim ini semua orang yang bicara tentang maritim ya omong-omong kalau tidak tahu regulasi-regulasi maritim kami teman-teman yang berhormat di kementerian perhubungan dan kementerian koordinator bidang maritim adalah buku itu tentu tidak mutlak dari buku saya tapi buku dari standart IMO itu banyak sekali yang berbahasa Inggris kalau bahasa Indonesia saya simpulkan dua buku itu sangat bagus dipahami sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing baik itu ada di kooperasi paling besar B3IP itu ada di kooperasi bukan pemusi kooperasi diatasnya pintu masuk post security itu ada kooperasi alumni jadi buku itu ada kemudian di kooperasi STIP di Sipmat itu juga ada 80 sekitar paling enggak ada 10 judul maaf 16 judul buku untuk notika teknika dan KLK saya promosikan itu benar-benar untuk kepentingan Anda semua baik itu murid taruna ataupun dosen ini di stamina sudah ada bentuk lagi satu buku tentang tekniker bagus sekali dari teman seorang nakoda senior nakoda senior waktu tahun 1978 beliau ada malingguan saya masih segitanya dan sama-sama baru membantu buku yang pertama baik ya saya sangat bangga dan sangat menghormati profesi Anda karena saya pun juga menikmati jadi training atau seminar lebih dari 120 dan mendapat penghargaan rekomuri yang kedua yang ketiga adalah apa menulis buku maritim terbanyak kalau diterjemahkan ada sekitar 40-an lebih kemudian yang pertama kali adalah hobi saya tidak mengurangi hobi saya seorang yang mempromosikan saya dapat rekor muri yang pertama kali inilah selintas silakan tepat segala tentang kapal laut tiga tiga-tiganya ini dari akpel semarang dari STIB Jakarta dan BPCIB sudah memberikan ilmunya kepada saya dan perusahaan saya sangat bangga dan terima kasih sudah memberikan scholarship atau biasiswa tiga-tiganya oleh karena itu tidak berlebihan kalau saya ingin mengabdi kepada profesi ini melalui youtube channel kalau anda berkenan silakan kalian mohon dengan judul subscribe like and share ini satu kata penting buat teman-teman kita yang masih ada di laut baik ini ada kelewatan sedikit sorry ya adik-adik kapan Anjas Moro nama Indonesia bisa dibawa cerita ke luar negeri ini entah atau perusahaan kita jadi nama-nama Indonesia atau bendera merah putih itu kita harapkan bisa berkibar ke seluruh dunia kiranya tahun-tahun 70-80 itu memang merah putih sangat berdaya dan sekarang ya kita tidak boleh dilatih manusia-manusia SDM-nya harus berdaya mengambil di pesan negara dari seluruh benua dari seluruh samudera di dunia ini kapal ini didok dan perbaikan jadi banyak sarana teman-teman kapal kami mengimbau berikan informasi yang jelas sejelas-jelasnya supaya kapal selalu baik selalu baik kapal harus layak laut itu AMO mewakili badan dunia seluruh dunia di bawah PBB urutan yang bertanggung jawab di dalam kesempatan youtube channel ini saya katakan nomor satu atau yang pertama adalah pemilik kapal sudah dibahas di bab satu biroklasifikasi itu yang kedua karena dia menjaga kondisi kapal sampai 25 tahun minimum jadi kalau seperti efek soar gua juna itu di bawah APS kelas sampai bisa mempertahankan 50 tahun bagian lebih sangat membanggakan kalau itu yang mengoperasikan bendera Indonesia merah putih kita akan sangat bangga jadi yang ketiga kepala otoritas pelabuhan ini sudah dibahas di bab tiga tentu kurang lebih sambil berjalan kita akan lingkung lagi yang keempat pemilih umatan dan penumpang kapal niaga contohnya kapal penumpang dan barang-barang yang berada dan ringan tapi terkapal itu perlu tahu yang kelima sekarang ini adalah bab bab kelima adalah tanggung jawab urutan berikutnya Nagoda dan semua top management tentu top management ini juga mewakili seteknis operasi kepada anak buahnya yang mengoperasikan kapal tidak mungkin seorang Nagoda hebat tanpa ada para pembantunya Nasku Mualim atau seorang KKM yang hebat yang mungkin kalau tidak dibantu dengan seluruh sejaran orang mesin sampai ke bawah demikian juga orang dek yang menarik tali itu mempunyai peran yang sangat penting jadi bab lima ini dia sebetulnya secara khusus kami akan selalu singgung para Nagoda dan para Mualim kemudian ini ada kelewatan diagram kondisi kapal setelah keseluruhan ini sudah kami bahas di bab 1 2 3 4 yang kelima ini juga penting karena kapal diharapkan minimum 25 tahun lulus dalam kondisi baik terserah pemilik kapal mau diperpanjang di eksten sampai tahun ke 30 dan seterusnya kalau ini benar terjadi dan banyak sekali yang terjadi maka biroklasifikasi juga dapat nama yang baik kapal yang dikawal sampai umur 25 tahun masih jahat yang ketiga sahabat bandar pun juga ternyata peranan sangat penting kapal itu tidak pernah mengalami kesalahan-kesalahan yang beranti mungkin kecilan bisa terjadi dan kalau kapal itu kapal niaga kapal muatan kargo itu akan menjadi pelanggan yang tetap oleh para pemilik muatan kalau perlu nakoda walaupun diikat oleh kontra 6 bulan akan dipakai terus diperpanjang dan diperpanjang lebih sampai 25 tahun saya jangan mengharapkan terlalu berlebihan tapi itu realita yang nasa dan bisa dikerjakan baik kita lanjutkan saja itu di bagaimana yang terlibat kita dijadikan jadi untuk ini teman-teman para nakgur yang kami hormati top manajemen yang kami hormati dan semua perwira termasuk juga kepada anak buah tingkat pelayan rasi dan lever semuanya baik mempunyai kebanggaan kapalnya anda adalah kapal yang terbaik bagaimana kalau mikir begini coba peritungan tadi yang sudah kita singgung head exchanger ini panjang pasti kalau lihat begini ATT3 45 mabuk karena ranahnya ATT2 berhitung bagaimana mau berhitung kalau pengetahuan umumnya tidak dapat di kelas 3 tidak dapat atau tidak ada bukunya mulai dari kelas 5 4 3 2 1 semuanya menjadi bagian penting semua penting satu bahagian penting baik ini memuat perhitungan perhitungan jadi anda perlu mengetahui dengan benar yang akan dibawa ke ilmu pengetahuan head exchanger semua kuler butuh perhitungan anda kuler heater kondensor ekonomizer dan lain-lain cukup membantu punya ranah ATT2 yang ada di kamar resim ini terlalu cepat ini saya terjemahkan arti-arti dari rumusan tidak ada yang sulit tidak ada yang sulit tinggal memasukkan perhitungan panas dapur bisa diwikor ini jawaban kita masih menjadi momok perhitungan ini tidak ada yang sulit panas masuk dapur panas tingkatan ini bisa dilihat dan perhitungan pipa tirai sama saja rumusnya tetap panas pipa sama dengan berat gas sekali panas gas sekali delta T perbedaan suhu ini berlaku di mana-mana jadi berat air maksudnya panas gas itu juga sama dengan berat air sekali itu entalpinya dan air keluar dari eko kalau pakai jadi ini satu bagian yang penting buat teman-teman baca dan latih satu kali dua kali cukup tidak usah sampai empat kali lima kali ini yang berharga untuk boiler jadi pipa ini sebagai penyara panas yang pertama dan ini pipa umumnya 4 cm atau 1 cm paling gede 2 cm ya ya tergantung kepentingan kapalnya lanjut ini waktu kapal Afropikasus yang 90.000 ton kita periksa pipanya itu sudah banyak sekali kerak-kerak di dalam maka akan menjadi pemborsan bahan bakar yang besar yang kedua kalau satu pipa ini botor saya presentasikan di depan diri tur satu ini botor maka boiler stop bukan berarti boiler dibakar ah ini satu botor kalau stop sedangkan kapal transport tanker sudah ada di samping sesuai due date harinya maka kita akan diklaim di murid kapal nggak siap oleh karena itu saya request supaya ganti baru semua pipanya karena kondisinya sama semua ada 1.400 batang pipa yang diganti di luar pergian saya jadi ini seharusnya masih bertahan sampai 15 tahun tapi pada 10 tahun pertama kodi kapal yang tidak memungkinkan sehingga di layup juga masih bagus sangat baik ini perhitungan pemanas sama semua perhitungan dengan rumus yang sama perhitungan tipa itu jadi kalau rumus yang sama tidak ada kesulitan mau gas keluar dari tirai mampu gas keluar dari ekonomiser perhitungan ekonomiser panas ekonomiser itu akan didapat sama dengan berat gas berat gas tidak berubah dari awal tidak berubah panas jenis juga tidak berubah yang berubah ada suhu masuk ekonomiser dan suhu keluar jadi buat teman-teman senang tidak senang pelajari walaupun bukan mencari nilai 100 tapi Anda perlu paham bagi semua masinis kalau bisa mengajari kepada kadik-kadik yang praktek di kapal karena mereka tidak mendapat pengetahuan yang lengkap apalagi dua tahun terakhir pandemik ini masuk kosong keluar kosong jadi kalau ada dosen yang peduli ya sangat bagus tapi saya tidak jamin sebagus-bagusnya belum optimal apalagi yang tidak bagus saya lihat manujawi zaman sekarang ini semua sudah repot di tolong para masinis para mualim mulai dari Nangkoda sampai kebawah bantu buat anak didik kita para taruna yang mendapat pelajaran kurang dan banyak yang tidak tahu saya mengenal taruna karena juga mengajar di SPB dan di Akademik Ndjadayat sangat amat kurang dengan adanya Zoom ini tidak semuanya masuk bahkan ada yang masuknya kurang 10 meter masuk dan kontrol untuk kehadiran sangat kurang kalau para pasti tidak apa-apa karena mereka atau beliau sudah banyak pengalaman untuk anak-anak kita para taruna ini sangat miris jadi kami melalui YouTube channel ini mengimbol semua orang kapal baik perlindungan anak buah itulah itu anak-anak taruna kita yang gagal berkasa mereka pakai paguan ganteng-ganteng itu masih tingkat pembelajaran jadi setahun buat taruna juga boleh dengar YouTube channel ini bahwa Anda masih pelajar bukan pegawai bukan pekerja jadi tugasnya Anda belajar statusnya masih dibawa naungan dikelat masing-masing jadi tidak boleh seombong harus patuh sepatuh-patuhnya dan belajar semaksimal mungkin ini himbawan untuk calon perbiaya kita Pak Taruna juga dan kalau bisa jangan disuruh memang waktu itu setahun kurang satu hari pun tidak itu artinya harus belajar sungguh-sungguh baik ini rumus-rumus sekarang sama saya terusin lagi ya berhitungan gas terobong ini juga Anda akan tahu dan terus rendemen dari gagak uat semua ini sudah diperhatikan oleh ribuan atau ratusan ribu para masinis jadi tidak saya khawatir ini bukan buatan Pak Yusak tapi ini rumus yang terbitnya tentu dari pabrik-pabrik membuat boiler ya ini untuk Anda seratus persen tentunya ini di sini Anda mengenangkan dalam rumus itu dituangkan ini adalah fordrapen ya jadi fordrapen itu adalah pemberi udara ke dalam boiler yang sangat besar terbesar blower terbesar di kapal itu adalah fordrapen jadi kenapa karena Anda bisa tahu bahwa di pesim diesel saja butuh udara yang banyak padahal benbakar yang dikabutkan itu sedikit jadi injektor sedikit sedangkan ini bukan dikabutkan tapi disemprotkan namanya brander ya beda brander dengan injektor beda jadi satu jamnya untuk boiler itu kurang lebih 500 liter kalau tiga dapur dan semua adalah satu jam itu sudah 1.500 kalau satu hari kalikan 24 jadi bisa mencapai 36.000 liter banbakar jadi Anda teman-teman yang memilih kapal maupun punya kapal yang bertanggung jawab juga kepada pemakaian banbakar ikut ilmu ini sangat penting buat pasukan artim Anda insinyur yang muda-muda yang tidak pernah mengenal perhitungan di kapal supaya belajar baik-baik saya pernah di medko di kantor itu tugas sebagai mentor kawan-kawan insinyur sekarang sudah menjadi manager atau ase manager ilmu teknika sangat kurang jadi perlu padahal mereka pindah-pindah semua ada yang IP4 tetapi ilmu perhitungan untuk permesinan di kapal kurang tapi kalau untuk permesinan di darat ya mereka jago-jago untuk di kapal sangat kurang bisa karena mereka adalah orang yang pandai dengan tipe yang tinggi tentu pemilik kapal bisa memanfaatkan perhitungan ban bakar yang di kapal baik bisa lansinan lagi ini kondisi cerobong pada saat kapal naik dok jadi banyak sekali untuk apa yang dibungkar latihan tugas itu menjadi bagian motivasi untuk melatih diri sendiri mandiri sebetulnya latihan tugas mandiri menggapnya begitu di ilmu yang tadi di bab lima tadi bisa di apa ya diulangi lagi melalui panduan tugas mandiri sebetulnya setelah tugas mandiri ada multiple toys data sampaikan di sini Anda akan apa nilai diri sendiri apakah sudah bisa siap untuk mengikuti bab berikutnya atau tidak baik ya setelah rangkuman perhitungan-perhitungan kita luar secara khusus tentang penyerapan panas atau media air uap gas udara yang bisa di dalam keadaan uap dapat dikatakan sama dengan perhitungan semua jenis alat pemindah panas atau hikis penger yaitu guler guna insor heater ekonomizer evaporator dengan contoh rumus sebagai berikut di panas gas itu sama dengan berat gas kali panas gas kali gil-tate ini masih bisa dibagi berat gas itu menjadi berapa gas itu berisi bahan bakar plus udara yang dibutuhkan udara teoretis atau udara praktis tentu kalau sudah bentuk gas sudah praktis ini bisa dikembangkan lagi banduan umum dari rumus ini cukup bagus oke ya hari ini anda adalah ini rangkuman dari kata mudiara hari ini anda adalah orang yang sama dengan anda di lima tahun mendatang kecuali untuk dua hal itu orang-orang di seling anda yang memberikan motivasi dan buku-buku yang anda baca yang akan merubah anda ini penting mulai dari anak buah pelayan Weber klasi kalau anda tidak memahami atasan anda yang mempunyai gaji besar ya lebih lima tahun masih jadi pelayan terus jadi Weber terus mau meningkatkan jadi klasi aja nggak bisa jadi durmudi klasi lebih lima tahun itu sudah nggak mau jadi durmudi durmudi lima tahun sudah jadi ant5 paling nggak jadi serang atau mandor teks demikian juga untuk orang musim Weber naik jadi fireman jadi oilman kemudian harus mengambil lima yang pelayan juga demikian juga sampai keletak 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 di dapur ya sampai jadi kopi lima tahun harus berubah belajar dengan pak kopi ini kata-kata membiara di manajemen yang sangat bagus dari Charles Tremendor Jones Presiden of Life Management Service saya kira itu saja buat teman-teman mulai berpikir memang harus berpikir dan kita habisi bab lima ini dengan sangat semangat semangat memberikan hidup pada saya juga jangan lupa di subscribe untuk dukungan Anda sangat berharga ya like and share sehingga buku ke depan akan terus berlanjut dengan semangat salam sehat semangat sukses untuk Anda lagi sukses untuk Anda wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai berjumpa kembali di bab 6 terima kasih Terima kasih.